Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memberi pelayanan jemput bola, surat izin usaha perdagangan atau SUP, dan tanda daftar perusahaan atau TDP di Pasar Tumengungan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Triharno Yono yang melunching pelayanan ini mengajak pedagang memanfaatkan dengan baik agar lebih berdaya dan sejahtera. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Insinyur Haji Triharno pada Kamis Pagi 6 Juli 2017 secara resmi melunching pelayanan jemput bola surat izin usaha perdagangan, SIUK, dan tanda daftar perusahaan atau TDP di Pasar Tumengungan Kebumen. Launching ditandai dengan dibunyikannya sirine dan penyerahan secara simbolis surat izin usaha perdagangan, dan tanda daftar perusahaan kepada perwakilan pedagang pasar. Dalam semutannya, Insinyur Haji Triharno menyambut baik kegiatan ini yang merupakan bukti nyata pemerintah daerah dalam mendukung perdagangan dan penguatan ekonomi di Kabupaten Kebumen khususnya bagi para pedagang. Insinyur Haji Triharno juga menilai bahwa pedagang memegang peran penting karena para pedagang inilah yang menyediakan kebutuhan warga. Pedagang yang jujur juga merupakan penjaga stabilitas perekonomian. Asisten perekonomian dan pembangunan Insinyur Haji Triharno berharap agar para pedagang segera memanfaatkan program ini sehingga para pedagang akan lebih legal dalam beroperasional, unggul, berdaya, dan sejahtera. Kegiatan pelayanan jemput bola siup dan TDP akan dilaksanakan di Pasar Tumenggungan Kebumen mulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli 2017. Dan untuk selanjutnya akan menyesuaikan apabila banyaknya permintaan dari para pedagang, pelayanan bisa dilakukan di pasar maupun di kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kegiatan ini diikuti sekitar 110 orang peserta dari unsur pedagang pasar, pengusaha, OPD, dan perbankan. Pelayanan jemput bola ini diluncurkan untuk mempermudah warga dalam mengurus surat izin usaha. Menurut salah satu pedagang pakaian di Pasar Tumenggungan Kebumen, Sahlan, program ini memberikan banyak manfaat. Di antaranya, sebagai pedagang, pihaknya merasa dilindungi oleh pemerintah dan merasa tenang karena usahanya legal. Pihaknya juga sangat mendukung program ini dan berterima kasih dengan adanya pelayanan jemput bola dalam perizinan usaha dagang ini. Saya sebagai pedagang itu merasa dilindungi oleh pemerintah dan saya juga merasa tenang. Jadi saya punya usaha yang legal, Pak. Mungkin kira-kira begitu.